Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kabarnya Gibran Raka Buming masuk radar Capres 2024 Kata pengamat ini sebut kejutan besar Dan kalau mau disebut sebagai bikin kejutan besar Itu sebaiknya Jokowi-nya jadi cawapresnya Mas Gibran aja Itu kata bos panci ribon ya Sepertinya itu lebih menjanjikan ketimbang mendukung koalisi besar Prabowo Karena kalau orang lain belum tentu Dia akan setia kepada Jokowi Apakah itu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subiranto Tapi kalau Gibran Raka Buming anak sendiri Gimana kalau gak mau setia kepada bapaknya Ya kemungkinan besar itu setia Tapi memang pemirsa di Solo dulu Kerajaan Mataram Solo dulu memang ada kejadian yang agak aneh juga Dimana Amangkurat I dan Amangkurat II itu Bapak dan anak itu saring derengki-derengkian gitu kan Dan Amangkurat II juga sebetulnya akhirnya matinya diracun oleh Amangkurat ketiga atau gimana itu Ada cerita persisnya kayak yang terjadi di Amangkurat-Amangkurat begitu pemirsa Ini saya kira penting bagi hiburan untuk kita-kita ini ya Kata para survei itu Gibran sudah masuk radar Capres 2024 Ya kan Itu mengomentari hal itu ya Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Kodari Yang menyebutkan Gibran Raka Buming Raka yang masuk dalam radar Capres 2024 Kodari mengatakan bahwa melihat suatu kejutan besar terkait Maksudnya nama Gibran Raka Buming dalam survei terbuka Ini merupakan kejutan besar karena sebelum ini nama Gibran belum pernah muncul di survei pertanyaan terbuka Itu kata Kodari kemarin ya Dan Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menuturkan bahwa hal tersebut mengacu pada temuan survei indikator politik Indonesia pada bulan Maret 2023 Saat itu nama Gibran tidak terdapat dalam radar survei Namun hanya dalam satu bulan elektabilitas dari Gibran bisa melonjak naik Kalau menurut saya itu tidak terlalu lama itu masih terlalu lama maksud saya satu bulan itu Harusnya ada lembaga survei lagi ya Dalam waktu satu minggu ya melonjaknya naik banget Atau ada lagi satu lembaga survei satu hari gitu kan Malah hasil surveinya di atas Prabowo dan di atas Ganjar Ini lebih menghibur kepada rakyat Ya kan Ini kan tangkung nih yang disodorin sama hasil-hasil survei ini Ya hiburan lah pemirsa ya kan Ya Nah ini Kalau ini Kalau orang percaya hasil survei begini Mungkin memang akhirnya bagus juga Ya kan Toh misalnya ya Misalnya Kalau Jokowi itu menjadi cawapresnya Gibran Terus maju tarung di 2024 Ya kan Itu ada larangannya enggak Ya Dilarang Seorang bapak menjadi cawapres ketika anaknya jadi capres gitu Nggak ada larangan persisnya itu Dan menurut hukum ceritanya Mahfud MD di Komisi 3 DPR itu Kalau belum ada larangan itu artinya boleh Tuh kata Mahfud MD Dia kutip bahasa latin Saya nggak bisa menirukan pemirsa Segala sesuatu dianggap benar sebelum sesuatu itu dianggap salah Segala sesuatu itu dibolehkan sebelum sesuatu itu ada larangannya secara jelas Gitu Kira-kira Ya kan Dan kalau Gibran sudah masuk radar survei Dan elektabilitas dari Gibran melunjak naik dalam satu bulan Ya Mungkin bulan depan atau minggu depan naik lagi Naik lagi Ya itu kan tinggal berapa kita bayar lembaga surveinya kan Mau naik berapa bos Kan begitu Lembaga surveinya kan Mau naik sekian gini Nah saya kira kalau tidak ada larangan itu Jokowi menjadi cawapresnya Itu jauh lebih jos Daripada Menjadi orkestraser Ya atau menjadi apa ya peramu dari koalisi besar yang sampai hari ini juga nggak berani mencalonkan siapa itu capresnya Sekedar mencalonkan capresnya aja nggak berani nih Koalisi besar lima partai katanya begitu Dan kabar-kabarnya nggak tahu ini yang berikutnya ini PDIP ini kata Golkar Nurdin Halid Kalau dia mau menjadi capres ya nggak boleh Ditolak itu Golkar PDIP Tetapi kabarnya Gerindra, Golkar, dan PDIP akan membuat koalisi besar Apakah itu berarti PAN dan P3 mau disingkirkan? Nggak tahu juga Aneh-aneh aja ini Jagadnya istana sekarang ini dengan partai-partai Yang tampaknya ketuanya itu sudah dipegang tengkoknya Jadi Dia tidak bisa tidak harus menunggu restu dan menunggu komandonya Jokowi itu Tetapi sekali lagi pemirsa Kalau misalnya capresnya itu kemudian Prabowo Dan Prabowo itu akhirnya menang menjadi presiden Siapa yang bisa menjamin ya Bahwa Prabowo itu akan tetap setia kepada Jokowi Bahkan Ganjar Pranowo saja Itu kalau menurut siapa itu Yang dari Padang itu Yang mau kehilangan Alpat gara-gara taruhannya Yang ternyata kalah gitu Tapi nggak tahu Alpatnya jadi dipertaruhkan apa nggak gitu kan Ganjar Pranowo Itu mestinya kan subordinasi dari pemerintahan Jokowi Karena dia gubernur Jawa Tengah Tetapi kelakuannya menolak tim Israel itu dianggap Insubordinasi dengan presiden Ya nggak taat lah itu mba lelo gitu Padahal Jokowi masih presiden Bagaimana kalau nanti Jokowi dukung Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo jadi presiden Jokowi jadi orang kampung misalnya di Karanganyar sana Kira-kira Ganjar Pranowo bisa menjaga Jokowi nggak? Belum tentu juga Ya kan? Kecuali Jokowi cium tangan kepada Ganjar Tapi itu juga nggak ada jaminan Jadi bagus memang ya Temuan-temuan survei yang lucu-lucu ini Menjadi hiburan bagi rakyat Indonesia Ya daripada kita sedih suntruk sekalian Nah survei-survei ini kita anggap sebagai dagelan-dagelan baru Toh Sri Mulat juga sudah mulai uzur Orang-orangnya sudah pada tua-tua Sudah lawakannya nggak lucu Nah kita menikmati Capres-Cawapres Koalisi besar-besar sekali Ya kan? Dan survei-survei yang sekarang ini bisa menjadi dagelan itu Dan akan menjadi kejutan yang besar Kalau ternyata koalisi besar nanti Ya deklarasikan gibran-nya Capres Dan wakil presidennya adalah Jokowi Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Wr. Wb